Penanganan pandemi di Bali yang terus membaik akhirnya membuat seluruh kabupaten kota menjalani pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 1. Pelaksanaan PPKM Level 1 ini sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri No. 29 Tahun 2022 tentang PPKM Level 1 di wilayah Jawa dan Bali. Hal ini dibenarkan Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Bali, Made Rentin, dalam keterangan tertulisnya setelah 7 Juni 2022. Ia mengatakan seluruh kabupaten kota di Bali menjalani PPKM Level 1 selama sebulan. Masa berlaku dari 7 Juni sampai 4 Juli 2022 disebutkannya penanganan pandemi COVID-19 Bali membaik dengan hanya 3 orang dirawat di rumah sakit non-ISU per 4 Juni 2022. Bahkan tidak ada pasien COVID-19 yang menjalani isolasi terpusat. Dari kapasitas 739 bed yang disediakan di 6 lokasi isotar nihil yang menempati. Dari sisi vaksinasi pun lanjut rentin cukup percakupan penerima dosis 3 booster sudah mencapai 1.925.651 orang. Jumlah ini mencapai 64,02% dari 3.7.891 orang yang merupakan target vaksinasi dosis penguat. Dalam inmen dagri terbaru yang ditatangani Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, ini disebutkan kebijakan level 1 menindak lanjut di arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM Level 1 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen. Untuk melengkapi pelaksanaan PPKM diminta mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19. Untuk wilayah yang menjalani PPKM Level 1, restoran, rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari tetap dapat beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional pukul 18.00 sampai dengan maksimal pukul 02.00 waktu setempat. Namun, kapasitas penghujung kafe diperbanyak menjadi maksimal 100%. Begitu juga tempat ibadah maksimal 100% dari kapasitas. Diwajibkan menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan screening terhadap semua pengunjung dan pegawai. Hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi peduli lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan. Diah Dewi, Bali Pos melaporkan.